Krisis pertama tuh, karena tugas bangsa yang sehat itu bangsa yang bisa berpikir, bukan bangsa yang masuk luar mall. Jadi kalau rakyat kita misalnya, sebut aja oke 60-70% rakyat mampu mengakses kesehatan tuh, sisanya tinggal dibail out oleh pemerintah melalui distribusi anggaran yang memihak pada mereka. Itu dengan cepat kita pulih sebagai bangsa tuh. Nah sekarang saya khawatir bahwa yang dimaksud dengan bonus demografi justru akan terhalang oleh keadaan kesehatan publik yang buruk. Itu sekali lagi, mesti ada semacam tax force yang memantau dari hari ke hari tuh. Kan kalau tax force itu nggak akan terjadi kelaparan di Papua kan? Oh itu daerah konflik, justru dalam daerah konflik maka tax force itu juga berfungsi sebagai pengintai potensi kelaparan kan? Jadi itu kan alasan pemerintah, itu susah masuk, justru karena itu tax force itu mesti membayangkan. El Nino akan datang, ada masalah kemanusiaan di Papua, ada persaingan dengan pebisnis-pebisnis di situ yang mengelola food estate. Jadi pemerintah mesti mampu mengantisipasi tuh. Kalau diantisipasi, pasti mungkin dua tahun lalu udah disiapin tuh, ini task force-nya nih. Mahasiswa di Indonesia Timur dikasih insentif, dilatih untuk menjadi petugas pertama kedaruratan. Dikasih latihan berbahasa supaya penduduk lokal itu pahamkan. Jadi bagian ini yang nggak dipikirkan, padahal kita tahu El Nino itu siklus biasa tuh, suhu naik, suhu tur, itu kan hal biasa. Nah, merapikan itu, itu pentingnya artificial intelligence, supaya semua data itu bisa diefisiensikan sehingga kita bisa prediksi. Oke, 27 Agustus akan ada kelaparan di situ. Kenapa? Data El Nino ada, data kombinasi penyakit-penyakit awal di situ terjadi, konflik yang masih berkepanjangan, itu berarti jalur distribusi obat akan terhalang. Kan gampang untuk memetakkan itu. Ya, pemerintah itu mengandalkan APBN. Dan APBN itu terbatas. Jadi pemerintah mesti memilih trade-off-nya di mana? Meneruskan proyek-proyek kereta cepat, IKN, atau menghentikan sementara, menunggu SDM-nya tumbuh tuh. Tapi nanti terlambat, ya memang udah terlambat keadaan. Daripada terlambat, ya berhentiin aja sepenuhnya kan. Tunggu aja anggaran baru tuh, jadi pindahkan anggaran tuh. Tapi nanti diklaim oleh internasional, pasti Cina akan menganggap bahwa kereta cepat terbebani lagi pada kami, Indonesia mesti bayar. Jadi dari awal, ini makro kebijakan ini nggak dihitung. Bahwa Indonesia akan dijebak dalam hutang, Indonesia akan dijebak dalam proyek-proyek mercusuar itu, karena kita selalu mengandalkan Cina. Itu juga yang saya kritik. Kenapa? Mesti Cina yang ke IKN, kan itu juga potensi terjadinya pencurian data diplomasi. Mengingat di Indo-Pasifik, pertarungan antara Amerika dan Cina itu akan panjang. Mungkin 20 tahun ke depan itu masih ada pertarungan antara Amerika sebagai super power, dan Cina yang satunya masih junior super power. Nah, gairah seorang junior super power adalah menjadi senior super power. Itu artinya dia akan pakai peralatan intelijen dia untuk mematau potensi Indonesia tuh. Dibawa di buku kota negara RI yang diminta oleh Pak Jokowi dibikin oleh Cina, ada mineral apa aja tuh? Pasti mineralnya bagus betul. Karena semua mineral terbaik itu ada di seluruh katolik istiwa. Kan gampang untuk baca itu. Iya, sehat itu mahal karena dibuat mahal. Padahal sehat itu harus gratis. Perintah konstitusi, kesehatan, dan pendidikan itu tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab bupati. Jangan dibuankan ke mereka tuh. Jadi fungsi anggaran sebetulnya tuh. Nah, anggaran itu adalah batas dari ambisi politik tuh. Kalau anggaran bilang enggak, ya jangan teruskan kan. Supaya sehat itu jangan jadi mahal. Sekarang memang sehat itu jadi mahal. BPJS itu bikin kesehatan itu mahal. Dan di belakang itu persaingan farmasi kan jalan teruskan. Jangan pakai ini, jangan pakai ini. Jadi tetap slogan sehat itu mahal kalau dia jadi sakit. Dia jadi murah kalau enggak ada penyakit kan. Nah, itu fungsi APBN adalah mendorong supaya sehat itu murah. Bahkan sehat itu gratis. Bukan karena dijamin oleh negara, tapi karena ada pendidikan untuk merawat kesehatan sendiri. Kan itu intinya. Nah, biaya itu yang justru pemerintah kurang sekali tuh. Untuk pre-empt kurang kan. Gampang deh. Pokoknya kalau sakit antibiotik udah. Padahal antibiotik itu lama-lama jadi racun. Dan enggak mempan lagi untuk jenis bakteri baru kan. Gitu. Jadi, tagline-nya mesti diganti. Sehat itu cerdas. Gitu. Yang sekarang bukan kolaborasi. Sektor swasta memaksa pemerintah untuk bikin aturan swastanisasi kesehatan. Kan om dinibas kesehatan enggak itu isinya kan. Jadi, deregulasi. Jadinya begitu kan. Sehingga swasta ini, ya, bisa bikin franchise lah kemana-mana. Padahal itu adalah swasta. Nah, kesehatan itu enggak boleh digurus oleh swasta. Harus itu adalah pemerintah. Jadi, pemerintah kalah oleh tekanan swasta. Termasuk swasta global. Yang didalamnya adalah persaingan yang saya sering sebut politiko-farmakopolitik. Jadi, pemain-pemain obat di luar negeri itu pasti mengincar Indonesia. Masih banyak. Orang sakit dan penduduknya banyak. Maka dia minta supaya atau menekan pemerintah Indonesia supaya mengizinkan swastanisasi rumah sakit. Itu bahayanya. Yang bisa akses itu ya mereka yang punya uang. Makin lama terjadi kultur bahwa kelewangan enggak punya uang, yaudah. Anda siap-siap untuk digali kuburan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.